Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali teman-teman di channel Manusia Setengah Cekuadrat Oke setelah kita belajar mengenai Causal Change Kemudian juga Common Effect dan juga Common Clause Maka kita akan belajar mengenai Dispiration Atau Directed Dependent Spiration Nah disini kita akan Melihat beberapa sampel langsung Karena kalau kita belajar teornya Ya cukup susah untuk dibahami Ya intinya adalah kita punya Dispiration atau suatu Separasi dari node 1 Ini node ya kayak gini jadi Dari satu tempat atau satu node ke tempat Atau ke node yang lain Itu keblok jalannya semua jalannya itu keblok Contohnya kita mau dari Semarang Ke Misalkan Surabaya Nah kita bisa lewat Pantura atau kita bisa lewat bawah Jogja Nah kalau jalan di Panturannya terblok Karena ada lagi perbaikan Kita masih bisa lewat Jogja Nah jadi itu ada jalan alternatif Makanya tidak disebut sebagai Dispiration Tapi jika semua jalan itu tertutup Maka kita terjadi Mengalami Dispiration Mohon maaf ini burungnya Bunyinya keras sekali ya Nah jadi disini kita lihat Ada beberapa case Misalkan yang pertama Ini ya Jika R Kita tahu R Kita tahu B Apakah ini terjadi Independent Bisa di pause dulu ya Nanti saya kasih tahu Jadi Satu Dua Tiga Oke Jawabannya adalah Ya ini Independent Kenapa? Kalau teman-teman ingat Di Common Effect Jadi ketika kita punya Dua Note Gini ya Kemudian Di bawahnya ada suatu Note yang lain Tapi tidak diketahui Maka ini Terjadi Independent Kalau teman-teman Bingung penjelasannya Bisa ke video sebelumnya Mungkin saya juga bisa Taruh linknya di kolom deskripsi Ya intinya adalah Ketika kita punya R dan B Tapi kita tidak tahu Ini masih Kosong misalkan ya Ya Ini Suatu entitas yang terpisah gitu loh Suatu Note yang terpisah Makanya R dan B itu Terseparasi Nah Pertanyaan yang kedua Apakah R Independent dengan B Jika kita tahu T R dan B Kita jika tahu T Maka tidak Independent Nah Kenapa? Karena memang Apa namanya Si T Misalkan Itu butuh R Dan juga B Maka jika kita punya Cuma B Maka tidak bisa Kita mengatakan Oh ini T Jadi kita harus Kayak Misalkan kita mau buat roti Bahannya temung terigu Sama telur Kalau kita cuma punya Temung terigu Itu tidak akan bisa jadi roti Jadi kita memang butuh Dua-duanya Nah Makanya mereka tidak Independent Nah misalkan Yang ketiga nih R Kemudian B Kemudian T Nah misalkan T Nah misalkan itu apa ya Misalkan uang lah Pendapatan Nah kalau misalkan kita Punya Kita punya pendapatan Kita ke jualan sesuatu kan Misalkan kita dari jualan roti gitu kan Nah jualan roti Itu butuh Tadi lagi Tepung terigu Sama telur Jadi memang Ketika kita punya T aksen Maka kita hanya Punya Pendahuluan Atau suatu prior Yaitu T Nah si T ini Juga sebagai posterior Atau sebagai hasil result Dari suatu prior yang lain Yaitu R dan B Maka karena ini Berantai gitu Jika kita punya T aksen Kita butuh T Jika kita butuh T Kita butuh R dan B Maka ini juga tidak Independ Begitu Nah mungkin Selanjutnya Kita akan beralih ke Eksampel yang kedua Nah Jika kita punya L Dan kita punya T aksen Ini punya L Punya T aksen Kemudian kita punya T disini Sebagai evidence Nah evidence itu ya Yang sesuatu yang kita ketahui ya Nah apakah ini Independ Mungkin saya kasih Tiga detik lagi ya Satu Dua Tiga Jawabannya Ini Independ Kenapa? Karena Kalau kita punya T aksen Kita harus butuh T Nah sedangkan T ini Suatu evidence Jadi Kita gak perlu Tahu L gitu ya Karena Kita cukup perlu tahu Berhenti sampai si T ini Jadi kita punya T Yaudah Kita T aksen Butuh T Jadi ini kayak ngeblok Jalan antara L Dan juga T aksen kan Mau kesini eh Keblok si T Jadi T aksen cuma bisa berhenti Sampai T Karena keblok Jalannya misalkan keblok Nah ini karena Ini Kita lihat Materi yang Video sebelumnya itu Terjadi kausal change Jadi ada suatu Evidence Eh Note yang sebagai evidence Yang ngeblok Di antara dua Jalan atau dua note itu sendiri Oke Yang pertanyaan kedua adalah L Apakah dibanding dengan B Nah ini L Ini B Nah tapi kita gak punya Ini ya Prior Apapun Jadi Ibarat kata ini Ini gak ada semua ini Jadi kita cuma punya note L Dan punya note B Jadi ini Independent juga ya Ya gitu Nah selanjutnya Kalau kita punya L Dan punya B lagi nih Tapi kita punya T Nah mungkin Temen-temen mau jawab Kasih waktu 3 detik ya Satu Dua Tiga Sebenernya saya gak konsisten ya Kadang ada soal yang saya gak kasih 3 detik Kadang ada yang kasih 3 detik Ya kalian pause-pause aja lah ya Nah jadi Kalau kita punya L Kita punya B Tapi kita tahu T Maka ini tidak Independent lagi ya Kenapa? Karena Tadi yang kayak soal di pertama Ini sama persis kok Ini R B Kita punya T Jadi kita Tidak independent ini Gitu Karena kita mau bikin Kue Kita butuh tepung terigu Dan juga telur Misalkan Nah ini sama Kita mau bikin Kue Kita butuh Tepung terigu Sama telur Misalkan Gitu Nah tapi kan Ini ada R nya Ya sama aja Misalkan ini Berarti kita butuh B sama R lah Gitu kan Tapi R kan juga butuh L Gitu Jadi ini R itu kan sebagai child node Dari si L Ya sama aja Kemudian kita punya L Kita punya B Nah kita gak punya T nih Kita hapus dulu ya Agak susah ya Ngapusnya Nah Kita punya T aksen Nih Ini apakah independent? Tidak ya Sama aja Kalau kita butuh T aksen Kita butuh T Nah terjadi seperti yang Atasnya jadinya Kita butuh T Berarti kita butuh B dan R Kita butuh B dan R Kita butuh L Gitu Jadi Ini L dan B nya Akhirnya menjadi dependent Gitu Kemudian Oh ini Kemudian yang terakhir L dan B Ini L dan B Kita punya T dan R Wah ini jelas ya Disini Kausial change ya Diblok oleh si R nih Kita mau ke B Gak bisa Diblok sama si R Makanya ini Tidak Sorry Makanya ini independent Karena udah keblok Gitu Jadi yang independent Disini Gitu kan Kemudian disini Nah yang terakhir Exercise 3 Ini belum saya tulis Exercise 3 Gimana sih? Tulisannya exercise Gitu kan ya Exercise 3 Oke misalkan Kita punya T dan punya D Kita punya T Kita punya D Nah Apakah ini independent? Apakah terjadi Despairish nya? Oke Teman-teman kasih waktu 3 titik ya 1 2 3 Ya jawabannya Tidak ya Kenapa? Karena Kalau teman-teman disini Terlihat bahwa ini independent Karena Si S nya ini Ini ya Ini kita tidak Ketahui Tidak ada S Gini gitu loh Gitu Jadi Ini terjadi Apa namanya? Kaus Sorry Common Effect Gitu kan Jadi independent Nah cuma Kita kan masih bisa Lewat atas gitu kan Nah lewat atas itu Kita terjadi Dependent karena Ada common Close Nah kalau teman-teman Belum tahu Common close Bisa lihat video sebelumnya ya Jadi Karena Kita ini disini Tidak punya S Misalkan Jadi ibarat kata Kita hapus Kayak gini Nah gitu kan Kita masih bisa Lewat atas Nah jadi Ini Tidak independent Untuk soal yang pertama Untuk soal yang kedua Apakah T Independen dengan D Jika diketahui R Oke saya kasih waktu 3 detik ya 1 2 3 Ya ini Independen ya Kenapa? Karena Kita mau lihat bawah Kayak tadi ya Ini gak ada Karena kita tidak punya S Gitu kan Terjadi common effect Mau lihat atas Kita di blok Oleh si R Gitu Nah jadi Seperti ini Nah Kalau kayak gini Berarti kan ini Independent Common effect Dan independent Common Clause Nah jadi Ketika kita punya D Eh sorry Kita punya R Maka D hanya bergantung pada R Ketika kita punya R T hanya bergantung pada R Terjadi independent Mau lihat bawah Juga udah gak ada Gitu Nah jadi Ini Terjadi Disparation Oke Gak bisa diapai semua ya Ternyata ya Oke lah ya Kita gambar ulang Pertanyaan terakhir Tadi ini S kan Oke Jadi disini ada Kita punya T Punya D Kita ketahui R sama S Nah kayak tadi ya Karena Si R ini Di blok Maka Terjadi Common clause Yang Dependent Gitu kan Nah Kemudian Sorry Ini common classnya Independent ya Karena Karena ini D cuma butuh R T butuh R Jadi mereka independent Tapi yang bawah Ini switching Yang tadinya Common effectnya itu Independent Jadi dependent Nah ini Karena S nya itu Butuh D sama T Gitu kan Jadi D sama T ini Menjadi tidak independent Alias dependent Gitu Jadi kebalikannya ya Ketika kita tahu R Maka D hanya butuh R T hanya butuh R Maka T dan D Independent Tapi ketika kita punya S Maka S butuh D dan T Sekaligus Makanya terjadi Dependent Ini independent Ini dependent Karena masih ada satu yang Dependent Maka ini tidak Terjadi Disparation Oke mungkin cukup sekian Ya memang agak membingungkan Tapi bisa dilihat Pelan-pelan lagi ya Semoga bisa dipahami Dan bermanfaat See you next time Bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton